dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu diatas taqwa di Quran itu ada jadi taqwa itu supaya terdrajat syukur kalau Nabi membahasakan kalimat ta'yibah itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya ini gadah pengeran tapi pengamalan niku pengamalan nilai lahu itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis orang yang benar-benar mempunyai maslak maslak itu cara sampai kepada Rasulullah SAW bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mu'asalin siyitina muhammadin wa ala alihi wa sohbiya asma'in nama ba'dun dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu di atas taqwa di Quran itu ada jadi taqwa itu supaya terdrajat syukur kalau Nabi membahasakan kalimat ta'yibah yaitu wassalamu ala alihi wa sohbiya asma'in nama ba'dun wa sohbiya asma'in nama ba'dun wa sohbiya asma'in nama ba'dun wa ta'al mempunyai maslak maslak itu cara sampai kepada Rasulullah SAW kalau tesehmut ketika Mbah Mun sering ngertikan ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-la'lhina an'am ta'li terus uniknya di surat fatiha itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar itu bukan syirat toka jalan jenengan tapi syirat al-la'lhina an'am ta'li saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngertikan Allah itu buatan sakit ditiru orang Allah buatan dahar buatan ngombe buatan tidur yang sakit ditiru itu tidak bodoh-bodoh menusul sehingga disebut ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-la'lhina maka dalam disiplin ilmu sanat itu sampai ada kalimat ekstrim man ta'alama bila sehin fasehuhuh setan itu tidak main-mainnya artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kaya kerajaan kecil santri tidak pernah ngeritik itu keliru sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai sanat ini ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-la'lhina an'am ta'lihim jadi untuk mengikuti jalan Allah ini harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat telah itu artinya finish finish itu artinya sudah meninggal saya masih ingat betul kalimatnya bahamun kalau kamu mengikuti orang kalau ingin kebenarannya permanen yang sudah meninggal sepotongan-potongan soleh dadakan ngerti kan enggak meyakinkan pas ngaji kayaknya orang soleh enggak mulai kumat menai soleh menai kumat menai itu kan enggak meyakinkan istighfar dia wangis karena nonton dan dud dia nyesal terus apa ya enggak jelas benar terus enggak kasihi maksiat dia nyesal enggak saib siltoat nyesal itu nanti ikut partai jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan baik sampaian sering sholat sejak awal itu ya baik tapi ya anak sombongi maksudnya anak sombongi itu aku sopok wani aku ngarep maksudnya aku ya ribet makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang alasannya aku izin pengiran soalnya kok ngarep jadi ilmu itu macam-macam bapak rian sering jauh yang ada orang istiqomah yang imam ime itu apa tapi kalau keseringan ya perkara ini ambisi mau digenti jadi istiqomah itu keterusan jadi ambisi karena enggak jelas yang imam ime terus istiqomah apa mau digenti artinya apa hidup ini enggak jelas justru enggak jelas itu bagus karena kita menusani sehingga dalam ilmu fakih itu lucu kalau cerita wali-wali abduh bin umar ini itu semadab dengan abduh bin abbas ini buatan seneng beri tanah haram ketika banyak ulama banyak sahabat seneng hidup di tanah haram alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya maksiat di tanah haram juga lipatannya sama maka rumahnya abduh bin umar itu pas yang berbatasan nak sholat di tanah haram nak tukaran metu jadi ada area tukaran itu dikondisikan steril jadi masyur jadi beliau nak lagi mesra di tanah haram nak tukaran metu baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram apapun saya tahu kajir atau umrah tambah keren karena tidak pernah tidak pernah maksiat di karena banyak juga orang yang nangis di mujidat haram juga boleh menangis kamu nangis yang banyak buju kudok orang Turki orang Pakistan orang buju ini orang buju ini orang pesek terus menangis ya Allah orang buju ini orang buju ini berhubung dengan haji dikira itu religius akhirnya saya tidak terima orang buju ini orang buju ini tidak bisa saya tidak terima makanya di haji itu pengirannya mengindir itu pakai V V itu yang dalam jadi potensi maksiat kalau kaji itu V justru pas haji itu pas potensi maksiat ngomong ini matofnya gantawafnya terus masya Allah mau ngayu di pirang-pirang orang ganteng di pirang-pirang terus mari geger ke rebutan ngambung hajar macam-macam jadi pulau suwan istihad ya nak istihad itu harus kita dengar jadi diantara wadhamnya ulama termasuk Abdullah bin Abbas itu tempat di to'if to'if itu dari Mekah 3 jam alasannya tidak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah apa haram kita tahu Ibn Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair itu ekstrim betul konflik kedua beliau akhirnya beliau milih di tanah haram terus tukaran tukaran lah jangan lupa tanah maksudnya germeng tukaran bacoan germeng 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 sedih jangan lupa mencet haram artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat ya hebat punya sisi tidak maksiat di tanah yang misalnya sholat saya mengharap namujat haram saya pilih sholat ya Allah sini-sini uang terus saya mengharap dan paling abdul saya pilih paling keliru coba mulai takbir keliru plus seudah haji Indonesia kalau di sofa walaupun niat orang yang sudah bismillah taurah saya tidak mengharap kalau yang kesekian kali ditanya jadi niat saya mengharap saya ingin tes sudah bismillah taurah saya ingin sholat atau besok udon saya bantah bantah saya saya tahu saya 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 jadi saya saya terus kedua niat itu balapan ngapung hajar aswat berarti sholat itu sekali salam langsung melayu ngapung hajar aswat ini tapi enggak semua yang di sofa itu niat baik tapi niat enggak baik itu kadang baik itu sangat aneh pengeran kalau kenangan cerita dari bambu yang paling saya kenangan itu gini dulu ada santrinakal ya dulu saya tapi tapi sahangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu harus diomongkan dulu karena aku enggak kecewa sejarah itu dulu ada santrinakal saya itu kudu 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 kepengen nginceng nyingim kudu nyingwayo di sini jarang sepeda motor ngalormidul pasar bangilan jarang jadi aku pengen roh kudu jadi bakul banyu terus bakul banyu karena satu-satunya acara roh pengayu kudu tiba kudu nyaman jauh di sini di sini jauh kadang orang rajilbapan macam-macam dia ini wali 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 debutan wali senior wali 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 betul wali 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 jumlahnya tetap ada terus diangkat wali 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 bertahun tahun dia ini mengerti seneng di gratisi juga murah dia ini mengerti ini ini suatu saat tidak ada perkembangan santri ini karena tidak direspon diceluk ini anakku saya sholat 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 patang pulau dino jamaah tidak sholat saya 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 anakku saya saya sholat hari pertama demi dapat istri hari kedua saya 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 aman betapa nikmatnya sujud nikmatnya rukuk terus nyaman saking nyaman itu berkebutuhan sholat di sopawal bukan karena cewek tadi barang hari ke-40 diparani seperti ini saya mulai tidak rambut lho sakit dari sholat berkata tidak berkata berkata sholat di berkata di di sholat jadi orang tidak benar itu kadang jadi benar jadi jadi wali kadang daftar lewat bakul banyu kadang pengeran ngangkat orang jadi wali jani akhirnya nangis nangis sholat jantar modi joli itu luar biasa terus itu malah ngaji ngaji bahwa pada akhirnya yang paling duur yang hal itu hal ilah saya punya trik punya trik punya cara untuk sampai supaya ilah itu sah sah dan meyakinkan orang hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca diantaranya untuk kalimat itu kitab jadul ma'at itu luar biasa itu kitab kesayangannya Syait Abdul Haddad beliau ngentikan diantara kitab kesukaan beliau selain ikhya itu kitab jadul ma'at itu beliau kalau ngentikan bihadih maksudnya bihadil kalimah usisatis sama watu wal argo jadi langit bumi dibikin jadi beliau mulai berpikir pertama gini surga surga dibikin dengan segala kemewaannya itu bagi yang tasdek liman suddakobillah ilahilallah waliman amanah ilahilallah neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai orang dicemplong nanti pitong 10 tahun lagi ceblok wah itu sering bayang caranya ini tidak bego kan itu berarti barang tidak diceblok nanti rokok itu ceblok itu ngisor nanti pitong makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil untuk safa itu kecil itu itu pun diciptakan untuk yang menolak jadi surga dibikin di hadil kalimah neraka dibikin juga di hadil kalimah jadi di hadil kalimah itu mizan ini ukuran yang menerima masuk surga yang menolak masuk neraka hisap juga gitu ada hisap itu karena kalimat orang kafir itu nanti tidak dihisap ada yang yang lucu masuk dihisap karena sekarang orang rokok jadi hisap itu nanti yang tidak jelas jelas makanya sampai hati-hati itu potensi dihisap jadi yang jelas tidak dihisap masuk di nabi dihisap tidak mungkin nabi ibrahim dihisap karena yang jelas surganya tidak dihisap yang jelas neraka juga tidak dihisap tapi pengajian dan dutan dan 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 itu hisap biskop bayar melebu mejit bayar biskop sekulah yang mejit orang itu hisap itu nanti jadi orang kafir yang kafirnya itu istilah Quran falah nukli mulahum yaum al-qiamati wasta nah artinya ada hisap juga tolak ukurnya la ilahilwa terus wabiyadil kalimah bu'i satir rusul karena kalimat ini rusul diutus rusul diutus untuk melatih la ilahilwa jadi kalimat ini luar biasa tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk terus jumlahnya kakean terus akhirnya gak sakrat akhirnya tak ilahilwa dikomentar suwi temen kalau kalau orang yang mimpin tahlil terus terkenal suwi lagi tahlil di mimpin bahan ini orang yang burin harus disambat wah suwi itu 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 kriminal kita itu kesalahan kita kalimat yang harusnya jadi tolak ukur surga neraka itu kurangnya kalimat itu kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop prop itu sudah sampai makanya kalau orang yang mimpin tahlil itu suwi-suwi terus la ilahilwa yang telur hadir terus ber itu semua ijazatnya hanya tiga kali itu kok jadi puirang-puirang tapi la ilahilwa tidak hadir tabel ini kok gak hadir sebelumnya yang sewa pun tidak hadir itu yang masalah sekolah ini supaya sampai ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus tidak itu karena cara pandang itu tadi kalau saya memikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas beda dari secantik itu semuanya kelas A itu ya bagi yang menerima la ilahilwa neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak jadi ini kalimat pembeda makanya kalimat tuhaqin alihah nakhya wa alihah namu wabiha to wa alihah ini jajah ini usumnya usum wabiha to wa alihah tren tren ini wabiha to wa alihah wabiha to wa alihah enggak yang disini umumnya alihah nakhya wa alihah namut wa alihah to wa biha wa alihah to wa biha wa alihah to wa biha berarti orang jelas prinsipnya enggak jelas enggak jelas maus talqinu fikri karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilahilwa mohammadur dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah itu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilahilwa kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilahilwa kemudian rasul diutus untuk melatih la ilahilwa Indonesia itu toriqoh punya istighfar dulu baru la ilahilwa tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik la ilahilwa dulu baru karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar ini coro madhabi abul khasan apa asyadili yaitu fa'lam annahu la ilahilwa baru wa stafir li zambika'i li hadil kalimah karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilahilwa misalnya begini ya orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun sekali melafatkan la ilahilwa Allah itu yukhfarlahum makot salaf jadi kullilladzina kafaru iyan tahu yukhfarlahum makot salaf artinya orang kafir itu belum pernah tahlil belum pernah istighfasan ya belum pernah istighfar tapi sekali melafatkan la ilahilwa secara salam langsung yukhfarlahum makot salaf berarti dulu mana la ilahilwa sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah la ilahilwa karena alasannya orang kafir yang kafir tanpa istighfar asal kalimat la ilahilwa benar langsung yukhfarlahum makot salaf jadi cara pikirannya pulhasan asal ini itu la ilahilwa yang benar dan kamu baru istighfar nanti insyaallah pasti dimaafkan di hati la ilahilwa ukuran yang tahu pakai apa coba ukuran yang kafir ukurannya pakai apa sekali la ilahilwa benar langsung yukhfarlahum makot salam makanya ketika saya jahfarsoti beberapa lama arja ayat 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 yukhfarlahum adalah makanya yang malikat yang kafir itu 10 tahun gusti kalau Allah bisa jenis sepura sepura imam tahlil jenis sepura tapi masalahnya tidak malikat tapi saya wajib saya berkorban saya masalah berkeseorang ikhlas itu masalah 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 tapi saya tidak geram untuk desain dan desain, desain yang adalah tahlil atau desain desain tersebut tahlil yang juga desain dan desain desain desainkah kamu harus selesai desain kita terus diundang cada dosain bisa ribet kan tidak tidak jadi kalau saya cerita daripada dengan desain yang mendingan memang orang yang derap sekarang ini mimpinya yang fakses yang cepat di sawah kita bisa pilih tahlil bersama saya mesti cepat, jamin mesti cepat saya sering ngomong aku cepat lagi yang mati yang suwi saya suwi masih berhubung berkara-kara anak kia-kia itu sudah berusaha karena ada masyarakat sampai anak kia itu berusaha kaya-kaya itu tua-tua akhirnya cepat dan ini harus diilmuni saya ulang lagi ya sebetulnya dalam Toreqah Sadiliyah itu la ilahilwa dulu baru istighfar alasannya apa? shikhatul istighfar itu pada shikhati la ilahilwa jadi ini apa? kulilladina kafaru iyan tahu yukfarlahumma kot salaf berhenti kekafiran dengan kalimat apa? la ilahilwa itu langsung yukfarlahumma dan Allah menghentikan fa'alam annahu la ilahilwa baru wastaufir lidam ayat dihadir kali artinya begini bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tawkhid kita tidak pernah benar mau ngelafat notok tapi tawkhidnya tidak benar maka terus dibutuhkan latihan-latian dari ahlul ilmi misalnya kaya Imam Sanhusi kaya Imam As'ari itu pelatihan-pelatihan la ilahilwa dengan pemaknaan yang luar biasa misalnya begini ambil saja la ilahilwa itu dengan makna seperti ini tidak ada sesuatu yang mawujud kecuali disebabkan oleh yang super mawujud alam raya ini langit bumi ini kadung berstatus mawujud kan tidak mungkin yang mawujud diciptakan yang tidak ada maka ada yang mawujud sehingga wajibul wujud wajibul wujud ini yang bernama Allah subhanahu maka kualitas anda iman itu lebih tinggi selama ini kan tidak orang-orang pengiraan kecuali Allah terus Allah itu yang siapa ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali dia mensifati idatnya saya adalah misalnya saya adalah idat yang begini karena itu dengan cara itu bisa dikenali dengan cara itu bisa dikenali makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifat Tuhu ibadah tertinggi adalah ma'rifat Tuhu caranya ma'rifat tadi dimulai tidak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam sesuatu yang tidak ada pasti yang namanya ma'ujudat diciptakan yang ma'ujud karena ma'ujud ini ma'ujud pencipta harus super super itu bahasa Arabnya wajibul wujud karena pencipta harus awal tidak mungkin Fir'a'an itu Tuhan lahirnya di bumi berarti dulu buminya ketimbang Fir'a'annya Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu masa dulu buminya ketimbang Tuhannya makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal bersifat kodim nah kalau kamu mulai latihan gitu iman kamu itu bilbayinah dan syaratnya iman yang benar adalah bilbayinah bayinah itu jelas makanya semua nabi memaklumatkan diri berkata 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 jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sampai wala 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 itu layak balus syakta wal irtiyam sudah tidak bisa ragu lagi nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini lalai lalai itu rutinitas berkata 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 saya itu kemarin ketemu banyak banyak orang pintar di Jogja itu saya cerita mereka tanya saya Gus kenapa kau jarang berdoa saya bilang saya itu sering berdoa mungkin anda tidak tahu berkata berkata doa itu syaratnya harus setelah iman imannya itu benar dulu ketika gerwani itu kampanye komunis itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata ayo kamu minta permen sama Tuhan ternyata tidak dapat permen suruh memejamkan mata lagi coba minta sama bu guru terus dikasih apa permen oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan artinya apa kalau umat islam ini Islam ya Islam ini kamu jual dengan doa kemudian doa dipakai tolak ukur Islam bener apa tidak habis banyak orang yang ingin jadi kapolri jadi gubernur jadi apa semuanya orang-orang yang berdoa harus menyebabkan tidak mandi harus dihujat dan yang berdoa yang mengerti orang yang berdoa potongan orang yang berdoa itu kan insya Allah kira-kira jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa transaksi maka doa itu nomor dua atau tiga nomor satu itu ya iman tadi makrifat Tuhan itu nomor satu bukan doa karena kalau doa dijadikan nomor satu takutnya itu dipakai ukur ukuran makanya ketika orang kafir minta sama Nabi minta itu ya bahasa Arabnya doa untuk mengubah Mekah jadi begini untuk mengubah Mekah jadi makmur jadi ada sungainya roh Nabi tidak mau padahal Nabi kalau doa pasti mustahab apa tidak tapi andekanku diturutin maka ukuran iman selalu pakai doa dan itu bahaya jangka panjang karena Nabi Bersol pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mati itu bahaya itu tidak tidak prospek cari hitung-hitungan dan itu tidak prospek ketika orang yang berlaku dia tidak prospek tidak prospek tapi kalau orang yang berlaku tidak prospek mungkin orang yang berlaku dan prospek itu prospek maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan nah beda dengan pakai makrifatullah misalnya begini ini contoh paling gampang orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad mereka tentu manggilnya Muhammad 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 kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi coba mbak-mbak kamu yang sudah mati bangunkan kalau bisa berarti kamu benar kalau tidak ya tidak pertanyaannya itu yang itu yang pertanyaannya mengukur kebenaran dengan cara itu itu yang bikin standar siapa nah Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran tapi kalau pakai ilmu mantek jawabannya lebih gampang mengukur kebenaran dengan cara itu versi siapa versi saya kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati terus dari Nabi kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan nanti ditanya bareng-bareng lu ini kan kita seperti itu kan kita sering artinya apa Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu doa itu nomor dua yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam harus ilmu anahu la ilah ilah ketika orang kafir loh tanya Muhammad kalau kamu rasul betul fasayir jibala Mekah jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas dan orang-orang yang mati bangkitkan kemudian kita tanya adinu kakakun amlah agamamu benar apa enggak Nabi yang dikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak pasti dituruti tapi masalahnya masa menunggu itu masa Allah menjadi Tuhan menunggu itu Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak tidak makanya Allah tidak mau menuruti karena itu jadi problem jangka panjang ya kalau Nabi mustajab doanya terus era umatnya seperti ini yang kira-kira ini berbeda ini harus mesti mandi ini ini harus mesti tidak mesti mandi misalnya mesti mandi orang waras mesti 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 amatir tidak tidak masalahnya yang dikukus khutimah bagi mereka yang kedua tidak nge-fek dianggap tidak prospek panjang makanya itu pintar nabi nomor satu itu al-ilmu fa'lam annahu la ilaha lagi wastafirli dhampi kira-kira masalah kenapa ini cerita bahamun kenapa akhir-akhir beliau sering melatih zikri sering melatih zikir itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super kalimat agama ini dimulai jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami makanya semua nabi memaklumatkan diri kul ini ala bayi natim mir rabbi sampai disitu dan semua cerita-cerita di tafsir jala lain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil kalau tidak ada pengalaman saking kitab-kitab turus kitab-kitab dulu itu ketika beberapa ulama ditanya dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqollid imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak rata-rata ahli sunnah bilang diterima tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika masyarakat itu lama dulu ketika tanya orang-orang Arob orang-orang desa yang Arob kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana jawabannya mereka meyakinkan al-ba'rata dulu alal-ba'ir wa'atharul-akdam ya dulu alal-masyir ada teletongi sapi ya harus ada sapi ini ada atarul-akdam artinya ada tipe orang lewat ya harus ada sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik artinya terus menjadi gampang ketika Allah menghentikan misalnya amukulikum min huiri syait masyarakat makhlukat yang mau judat kemudian khalakuhal adam itu kan tidak ketemu akal maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fatul Bari sarahnya Bukhari itu bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal kalau Nabi membahasakan wajadah halawatalawah iman iman yang manis itu misalnya kita profesor kita ilmuwan kita seorang yang top yang paling cerdas di dunia kemudian kamu secara agama didokma oleh pimpinan agama kamu kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis terus di beri ajaran misalnya yang maujud ini diciptakan ketiadaan mungkin profesor lah mesti stress iye yang adam ciri utama ketiadaan yang tidak efek berbandingkan misalnya kita gobloklah petani lah yang paling gobloklah diajari bumi ada terus bumi ada barangnya ada ada lebih gampang itu Fatul Bari hadaddin itu mudah sekali sahlah koribah kalau dalam baca Syed Abdul Al Khadet itu hadil kalimah sahlah koribah sahlah koribah itu enak difahami karena ya sudah lah kalau hadil maujud itu ya kalau lakukan hal maujud berhubung maujud ini maujud ya wajibul wujud kira-kira maujud super lah atau kosa primah atau apa jadi segampang itu lama menerangkan Tauhid nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau orang takut kasih ada yang 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 ada ini kan jadi tersangka makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar Tauhid belajar ilmu mantek itu kepentingan saya hanya satu supaya orang familiar dengan logika la ilah ilah itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan itu tadi Al-Ba'arat itu dulu Al-Ba'ir Sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi Alhamdulillah Alhamdulillah masa kalian semua yang sebegini hebat mau judat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada walaikum saya pakai profesor itu saya ingin logika saya hanya menyebabkan Alhamdulillah 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 jadi ada yang terletak maksudnya ada yang ada yang terletak ada yang terletak berarti ada yang berlaku artinya Haji Al-Alam ini azharul min azhari kudrutin dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fakir karena tidak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu tidak bisa karena banyak kurafat banyak termasuk penumpang paling gampang adalah anda berislam secara senang secara ceria supaya tidak kepikiran pindah agama atau pindah ke yang macam-macam makanya diantara rumusnya islam itu rodi tu billahi robba rodi itu puas sampai mencari di kamus ridha itu puas marm makanya kalau berharap jangan sering berdoa nanti gampang kecewa karena potensi tidak mantinya lebih tinggi jadi pokoknya tentang pengiran 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 tidak hilang bumi yang tidak oksigen saya bayar saya akan melihat Pak Yurabi pengiran saya akan terjadi saya akan berpati 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 saya keluar semua radu sirbu cok ya sebenernya senang itu gampang nyefati pengirahan itu gampang-gampang kayak di koran-koran itu nyefati Allah itu Alhamdulillah 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 nyatanya kelar ya sudah yang gampang-gampang dan sampai tidak, kaki anda saya suka saya berapa ceritanya, saya nanti di sini saya suka, saya suka saya kenangan terbaik saya seperti ini saya suka, saya suka saya suka, saya suka saya pertama saya suka, saya terus ditolak apa? saya saja ditolak, saya sudah ditolak saya, saya mobil ditolak alfaku itu akhirnya saya evaluasi saya sampai lagi saya seperti ini saya sudah sampai, saya saya sampai saya sama sekali kena evaluasi saya pasti saya sudah akhirnya saya untuk saya kalau saya berita, belitian terbaik kekenangan saya terbaik, jadi KIA ini seperti itu akhirnya ya saya tidak mungkin saya sama, mobil itu saya coba yang kamu evaluasi ya mulai artinya sudah lah tidak usah kepengen itu dikurangilah hubungan kita dengan Allah itu menesifati itu insya Allah pasti lebih indah ya misalnya kita islam ya alhamdulillah sudah tapi sekali sama mikir tidak rewangi islam mereka harus melibu suarga oh mesti kena was-wasi setan tidak jamin tidak rewangi sholat mereka harus suarga tapi tidak sampaikan alhamdulillahiladzi ja'alana minasajidin wa shakirin wa suh aman maka alhamdulillah itu kalimat paling keren makanya dakwahum fiha subhanakawahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahirrabbilalai jadi sepoknya tidak menang surat pun usahakan jahal karena potensi tidak mandi itu tinggi sama tidak putuk, tidak ahdal, tidak abdal, tidak apa saja ini sudah mengumumkan orang-orang dunia hasanah dalam akhirat hasanah hasanah sepoknya hasanah sepoknya hasanah di al-firahadzio hasanah selanjutnya hasanah ya ragi jahidah yang jenis hasanah sepoknya sepenting karena sekolah itu harus pengalaman jadi saya seorang yang beruang kalau kakak yang dungu mesti kakak yang ngeluk ya karena potensinya ada mandi jadi saya mendungu apa saja selama ini selama ini yuk mapan, yuk ratau mapan yuk suka, yuk prakos meskipari, secara pengirahan semari ini jembali sampai yang ingin lebih makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu di atas taqwa di Quran itu ada jadi taqwa itu supaya terdrajat syukur karena cobalah dilatih saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang taqwa mensyukuri tidak maksiat itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat makanya kamu yang syukur bunyi-bunyi seratih duwek di kamar wudhu sebariku ngelamun jujuh besok yes alhamdulillah gak maksiat sekarang saya bayang terus tahajud kiamul itu porok haba'i porulama sekarang ramakome lah seperti itu suksus ramakome tangi turus seradan tempir alhamdulillah semuanya 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 dan itu memang ajarannya nabi jadi nabi itu kalau bikin ajaran itu orang semuanya asbah aminan visir semuanya mu'afan vibadani indahukutu yaumih faka'an nama khizat lahudunya bihadda firya bayangkan man'as bahha' aminan visir biis ngontrak radiusir di rumah kumpul mertua radiusir mertua kumpul buju radiusir buju aminan visir bis mu'afan bijasadis murib nguyuh banter bengk bengk indahukutu yaumih dina itu semangani faka'an nama khizat lahudunya yang paling suka kayak kolam renang paling kilometer persegi aku lelok laut renang kapok yaumih sepoknya udah bisa gampang itu kok senangani repot senangani repot sepoknya sepoknya kalau aku pengen itu jeniskan syukur sepoknya 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 ini kampanye syukur sepoknya karena tadi coba yang biasa dikurangilah syukurnya dulu yang dulu sampai tidak arani doa yang mandi itu dimulai atsana Allah tinggi mana doa dengan syukur syukur nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali alhamdulillah ya hamdan kasih rontoh terus panjang moji Allah alhamdulillah alhamdulillah dikrih jahle ilajik kawadzini sultani laluh sisana analika antak maaf naf nafs antal muqaddim antal muakhirim panjang sampai kan tidak muqaddim itu suwi Dungahnya saya Tuh Lalu dia tiga plus Keluarga kan sering mawas ikhya itu Kalau muji pengeran itu sampai lupa Saking panjangnya Sama dulu dungah-dungahnya Nabi itu Kalau muji Allah itu Panjang sekali Dungahnya sedikit Maksudnya kan Muka dimayam Alhamdulillahirrahmanirrahim Pas dungah Ya Allah Ya Rabbana Tuhan 11 Dekat dia tiga Jadi saya mohon sekali Seperti agama ini harus Bifarokhin Masyuruhin Kulah dungah yang paling kenang Sama yang bambun gini Seperti kita Seperti senang Banyak Beragamanya senang Rodi itu Bileh roba Rodi itu Kulah namanya Marem Marem Di pengirahan Allah Marem Lalu saya dinalil Kavani izan antaku nali robban Wakavani fakran An aku nalaka Abdan Punggustin Banggaku Kulah menjadi manusia Mereka pengirahannya Jangan Jadi orang di pengirahan Fir'an kan Ribet Mati Tenggelam Jadi Tuhan Wakavani Fakran An aku nalaka Abdan Kulah senang banget Mereka menjadi Kavlani Jangan Misalnya menjadi Kavlani presiden Ya bisa Coplo Kavlani menteri Kadang Ketangkap KPK Kavlani Suga Kadang Bang Bang Ribet kan Makanya Beliau Kavlani Isan antaku nali robban Wakavani Fakran An aku nalaka Abdan Terus Ini Kulah Rati provokatif Semoga Zaman akhir Pandemi Tenggelam 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 Setelah saya jadi Kiai Dan penelitian Saya itu berkali-kali Didatangi dokter Tentara Juga polisi Mereka sering bilang gini Saya ini dokter negeri Saya ke NTT Ke Papua Karena saya muslim Berkebutuhan islam Maka dibikinkan musyola Dibikinkan masjid Kalau Kiai Tidak bisa Bikin sendiri Urunan Mau narik siapa Mau Tarikan di jalan Yang mau nyumbang Siapa Tapi kalau kebutuhan negara Karena tugas negara Ya Difasilitasi negara Dan tidak dianggap misionaris Karena negara Itu juga Di beberapa negara Yang non muslim Di Argentina Di Venezuela Itu ada Mejid Ada kean islam Ya karena duta besar Dan itu Aparat negara Disinilah Kearifan para ulama Berkoalisi dengan Umarok Dengan makna yang positif Bahwa agama ini Harus ditopang Umarok Sistem negara Tentu Disitu ada Tentara Ada polisi Ada macam-macam Kita sebagai Kiai juga Tidak berdaya Di depan Para bandar Narkoba Kalau tidak ada BNN Kita mau Apa dengan Korupsi Kalau tidak ada KPK Sehingga Kearifan Para guru-guru Kita Mulai Bahmaimun Bapak saya sendiri N.O. Muhammadiyah Semua Ormas-ormat Islam itu Pasti Mau lah Kerjasama Karena kita Kita siapa Kalau tidak Kerjasama Dan diantara pesan Rasulullah s.a.w. adalah Yaduwa hima al-jama'ah Jadi apa ya Kebersamaan itu sudah berkah Faina yaduwa hima al-jama'ah Jadi berkah Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab Ini agak sebetulnya itu lazim Lazim itu suatu yang harus Tapi karena kelamaan mughalek itu tidak pakai kitab Karena kan bawa kitab itu yang aneh Sebenarnya aneh mereka Karena begini logika simpelnya ya Umat nabi ini berhak dapat apa coba Berhak dapat warisan yang paling luhur Paling hebat Paling jernih Apa itu koran dan hadis Pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif Untuk menerangkan koran hadis Ulama Ulama yang mana ya Yang kapabel yang sudah diakui dunia Kayak Imam Wezali, Imam Pukhor, Imam Syafi Artinya kalau kita tidak pakai materi Itu ulama mendapat pikiran kita Bukan mendapat pikiran mereka Saya ulang lagi Kalau kita tidak pakai materi yang otentik Yang orisinin Ulama umat ini mendapat pikiran Kita Bukan pikiran mereka Maka saya berusaha Supaya teman-teman atau semua umat Islam Dapat pikiran-pikirannya Imam Wezali Pikiran-pikiran Imam Bukhori Pikiran-pikiran Abu Qasim Al-Junaidi Kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustom Kejernian itu diantaranya adalah Misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super Jadi untuk menghadapi krisis Karena Covid atau karena apalah Itu lama dulu sederhana sekali Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didemungkan orang Tapi saya akan kampanye rumus ini Al-Istihna Al-Istihna Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah Kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder Yang tidak penting Bukan memenuhi semua yang kita inginkan Jadi misalnya begini ya Kalau kita lapar Itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan Tentu jawabannya asal makan yang sehat Tapi kalau menuruti nafsu kita Makannya yang nenak Teman makan ya enak Terus di warung yang favorit Ini kan satu kebodohan Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak Yang kita harus kecewa Warung favoritnya bisa sudah tutup Atau kita ke sana harus macet Ripet Yang benar-benar arif dan bijaksana Itu adalah Al-Istihna Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan Sehingga kalau kita puasa misalnya Semua makanan itu enak Karena kita sangat lapar Sehingga Bulqasim Al-Juneti ketika ditanya Ma idamu to'am Lauk makanan itu apa Jawabannya lucu Al-Ju Lapar Kalau kamu lapar ya semuanya Enak Ini sudah mulai hilang Kita bilang makan enak itu ya Sate ya gulia ya pizza Yang kita senang Akhirnya apa Untuk nikmati Nikmatnya Allah itu kita jadi ribet Apalagi yang orang-orang fasek Harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya Atau harus Ada ajudan Ribet Nah pertanyaannya Orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pinter mana Pinternya tidak ribet Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang Lalu siapa yang bisa mewarisi itu Ya ulama Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple Makanya mereka Sering kalau tahajud Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal Dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa Itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia Begitu terhormat Dan sangat-sangat terhormat Karena yang menjadi Tuhan untuk engkau Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau Hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama Tuhan yang Hanya Tuhan yang al-awal Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'an Punya Tuhan mati jadi tontonan lagi Itu kerennya di mana Pandikan kita punya Tuhan Fir'an Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia Apapun hebatnya manusia itu Kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar Yang kalau tidak makan mungkin pinsan Mungkin bisa kena covid Nanti Tuhannya diisolasi Kayak apa Makanya ketika Tuhan Allah ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana Yang kamu Tuhankan itu masih makan Hanya kalau tidak makan ya lemes Jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya Kelihatannya lapar Setelah tak kasih makan sehat lagi Susah tidak punya Tuhan yang Seperti itu Beda dengan Tuhan kita Tuhan yang tidak butuh makan Tuhan yang tidak butuh minum Al-Qayyum That yang berdiri sendiri Tanpa butuh yang Lain Al-Awwal Sebelum ada langit bumi Sudah ada Tuhan kita Yaitu Allah Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan Yang dipertuhan yang lain Yang adanya setelah bumi Misalnya Fir'an dan sebagainya Sehingga Sayyidi Nali Pertama aja yang dikebanggaan apa Kafani Izzan Antaku Nali Robban Saya ini keren betul Karena punya Tuhan Yaitu Engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusna Tuhan yang semuanya punya kebaikan Punya keabadian Punya keagungan Terus Dan saya bangga sekali Karena saya menjadi hamba Kalau saya jadi hambanya Pak rektor ribet kan Sudah tak hormati Ternyata nanti tidak rektor Ya kan ribet kan Terus pokoknya ribet Jadi budaknya manusia itu ribet Makanya ada seorang wali Datang ke temannya yang jadi presiden Itu jadi raja Datang ke situ Karena tidak punya uang Mau minta uang Karena temannya raja Setelah sampai sana Ternyata Temannya ini Karena orang soleh Pas berdoa Ya Allah Saya minta ini Minta ini Minta ini Terus si wali tadi pulang Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama Masih minta-minta kayak saya Jadi sederhana Sama-sama minta kamu Minta that Yang kamu mintain Jadi dulu itu orang itu Sebegitu dekat dengan Allah Sehingga Si raja ini terus ketemu Wali tadi Tanya Kenapa kamu Menyepilekan saya Padahal sekarang saya raja Terus ditanya sama Wali tadi Karena temannya Kalau kamu di padang pasir Tidak bisa minum Dan harus minum satu gelas Dengan ongkos Kamu harus Mengasihkan semua kerajaan kamu Demi minuman itu Pilih mana Minuman apa tetap jadi raja Ya saya milih Bisa minum Saya enggak raja Tetap hidup Tapi kalau enggak minum Mati Bagaimana Anda bangga Dengan satu kerajaan Yang tidak sama Dengan segelas Air Jadi Artinya terus mereka Melihat jadi raja itu Ya biasa Jadi presiden biasa Jadi rektor biasa Karena mereka biasa Berlogika Hakikatul izah itu Ya takarub ilawah Yang benar-benar terhormat Itu ya Ya dekat dengan Allah Begitu seterusnya Mereka bikin paradok-paradok Yang aneh Tapi itu Menjadi pelajaran Bapak saya Ki Nur Salim itu Senang baca Anekdot Nasiruddin Koja Itu kalau bikin Orang-orang aneh Itu Dia datang ke satu pesta Pakai baju lusuh Pakai Sarong lujuh Atau celana lusuh Sama Soybulbet Yang punya Acara Dibiarin Setelah dibiarin Dia pulang Pakai jas Pakai dasi Pokoknya keren Dihormatin Pakai alpat Pokoknya dihormatin Silahkan Silahkan Pas dia disuruh minum Minumannya itu Disokkan saja Ke sakunya Jas kamu harus minum yang banyak Karena kamu yang dihormati Bukan saya Terus makanan Semuanya diletakkan Di saku Ada yang apa Ayo kamu makan yang banyak Alpatnya juga gitu Dikasih sate apa Ayo kamu makan yang banyak Mereka tidak melihat saya Melihat kamu Akhirnya orang satu Pesat itu istighfar semua Berarti kita ini salah Terus dia beda Kenapa kamu uang gitu Tadi saya datang Orangnya sama Gara-gara beda pakaian Penghormatannya beda Berarti yang berhadapan makanan Ini jasa Ya bukan Saya Betapa naifnya kita Sebagai orang Ternyata Kita masih hormat Sesuatu yang seperti itu Yang atribut Jadi orang-orang sufi Itu orang yang bisa Menertawakan dunia Akhirnya ya Pertama dia Dia keporang gila Masa jas dikasih Makan Dikasih Minum Tapi secara fakir Dia benar Haram dia makan Karena pas dia datang Dibiarin setelah pakai jas Dikasih makan Berarti kakekat yang dapat rezeki Siapa Jasnya apa orangnya Jasnya apa orangnya Jasnya Jadi itu orang-orang sufi Kearifan orang-orang dulu Itu bisa ngelola Hal-hal yang keseharian Menjadi luar biasa Ada seorang wali Melihat istrinya Makan satu piring Anaknya makan satu piring Ditanya Kalian kenyang Wah kenyang sekali Melihat anaknya Minum kopi Satu cingkir Seneng Kalian seneng Seneng sekali Wah kalau seneng Dengan hal-hal yang murah Bisa ngapain Harus seneng Dengan hal-hal yang mewah Bodoh sekali Sehingga terus Mereka bisa Konak Konak itu ya Hidup itu simple Sederhana Jadi tentu saya Tidak akan ngomong Yang muluk-muluk Selain itu Tidak bidang saya Juga Juga apa ya Kita ini butuh Butuh obat Di kondisi COVID Seperti ini Butuh kesederhanaan Butuh apa ya Istihna tadi Kita harus Istihna Billah Anuherillah Jadi sudah cukup Bahwa Allah ini Segalanya Sehingga Tadi saya dengarin Himnanya Unisullah Yang paling saya kagum Adalah dimulih Dengan kalimah-kalimah Di antara Tugas suci Nabi Ibrahim Dan semua Nabi adalah Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi Gelar Allah Dia adalah Nabi yang Menjadikan kalimat Tauhid Itu kalimat Yang abadi Di anak turunnya Di semua Generasinya Baik anak turun Karena gen Maupun karena Pembinaan Karena pendidikan Ini penting sekali Saya utarakan Karena apa Satu kehidupan Itu sebenarnya Digerakkan oleh Kata-kata Oleh moto Kalau orang bahasa Muda Sehingga Banyak ulama Mengatakan Al-ibarot Kutun Li'a'ilat Il-mustami'in Bahwa redaksi Atau moto Atau pegangan hidup Itu penggerak Kehidupan Sehingga Sebetulnya Manusia itu Digerakkan oleh Kalimah-kalimah itu Oleh moto-moto itu Oleh prinsip-prinsip Hidup itu Misalnya Orang Palestina Itu tiap hari ke pasar Mereka ke Laut Ditanya Kenapa Tidak takut Tembak Israel Jawabannya lucu Kena tembak Ya mati Tidak makan Ya mati Tidak kerja Ya mati Ya sudah Sama-sama mati Ya mendingan Aktivitas normal Tapi saya tidak Menyarankan itu Untuk melawan Covid Ini cerita saja Kamu jangan Provokator Karena ini Wilayah sensitif Jadi Banyak orang yang Poligami Kalau ditanya Alasannya gitu Istri satu Ya cerewet Dua cerewet Mendingan empat Ya banyak Ya gitu Tapi ada yang Ada yang Kebalikan Istri satu Cerewet saja Hampir jantungan Apalagi Empat Tinggal matinya Itu semua yang Menggerakkan itu Kalimat Kalimat itu Satu pegang Banyak orang Yang tidak ingin Jadi rektor Itu banyak Berjajangan Kira semua dosen Yang ingin jadi rektor Melihat rektor Sibuk rapat Mempertahankan Reputasi Kunisula Terus sering pegang Kepala Ngapain repot-repot Jadi tukang Sabu saja Dapat gaji Ngopi Rokokan Selesai Bodoh amat Jadi rektor Mikir orang Banyak Banyak loh Orang yang Yang ingin jadi presiden Itu banyak Karena ngopi Nyaman Tidak ada yang ganggu Mau tidur Sampai jam 9 siang Juga tidak ada yang ganggu Sehingga mereka Melihat pegang negeri Itu Keren Orang kok diatur Jam Disiplin Itu memang Cara Allah Membagi rohmat Mau kamu mengapakan Coba Cara syukurnya Dia seperti itu Bapak saya dulu Sering ngajarin Saya Diajak jalan-jalan Pagi-pagi Melihat orang Ngopi Makan Itu Bapak Senang Kok enak Bapak ada di wang Abang Ini isok-isoknya Mak bucah Kesel Khabar Bapak Bapak kadang iri Sama orang Abang itu iri Sudah gitu Berharap masuk surga Kalian Sudah Sudah gitu Tahu-tahu mati Tidak tahu ke surga Bapak kadang iri Bapak kadang iri Jadi Orang dulu Itu orang yang bisa Mensederhanakan dunia Sehingga Ya sudah Cara bahagia Makanya saya Alhamdulillah Saya ini Kerjasama UII Sama beberapa kampus Memang Amdan Amdan itu Sengaja Kampus itu Punya sistem Yang tidak bisa Mewakili sistem Kiai Kiai juga Punya sistem Yang tidak terwakili Oleh kampus Sebaliknya Saling melengkapi Saya sering ketemu Rektor UII Rektor kampus-kampus Islam Mereka cerita Gus pendidikan pondok Harusnya dimodernkan Gini-gini Saya bilang Kalau pondok modern Kayak kampus Itu nanti Saya ketemu Allah tidak bisa jawab Kenapa Gus Saya beri contoh Gini Kalau misalnya Perempuan Perempuan Perawan Atau Atau apa saja Alhamdulillah Perempuan Mau tanya Tentang menstruasi Atau KED Kalau semuanya Sistem kampus Dia harus kuliah dulu Registrasi dulu Kuliah dulu Bayar dulu Dan dapat jawabannya Nunggu mata kuliah Pas itu Bandingkan kalau sistem pondok Saya tuh sering ke pasar Sama anak saya Dicegat Sama ibu-ibu Gus Anak saya ngalami gini-gini Keluar darah Terus menerus Tidak 6 hari Tapi 1 bulan penuh Itu hukumnya apa Gus Nanti saya mau Soan kenjenengan Tidak Tidak usah Soan disini saja Ya sudah Sebelum meluarkan darah Yang rutin Seperti itu Biasanya KEDnya berapa hari 6 hari Ya sudah Ikut yang 6 hari Yang lainnya Istiqhat Ya sudah Begitu terus Di masalah Udkhiyah Ya coba Kalau semuanya Pakai sistem kampus Daftar dulu Bayar dulu Jadi ini Tidak ada jawabannya Nunggu mata kuliah itu Baru dapat jawaban Itu biasa Tidak sholat bertahun-tahun Karena belum ada Jawaban tentang itu Nah itu Kalau misalnya Orang mati Tahunya cara Apa Memulasa Raja Nazar Itu nunggu Kuliah dulu Pas mata pelajaran Itu dulu Baru menangani Orang mati Berarti orang mati Tergeledak semua Tapi kalau Kiyai kan enggak Ke sini orang mati Terbakar Kalau dimandikan Malah badannya Copot-copot Itu gimana Hukumnya Ini ada orang mati Kuskendat Ini disolati apa enggak Ada orang mati Apa itu Oplosan Itu disolati enggak So-sering ditanya gitu Enggak usah Registrasi Pak Rektor Enggak usah Registrasi Enggak usah Daftar Enggak usah Seminar Makanya Kalau orang kampus Wani Kiyai itu Yuk kuala tenang Karena ini yang Yang on time Tapi Pondok Seperti saya Ya ikrar Ikrar Seikrar Ikrarnya Pentingnya kampus Karena melatih Efesiensi waktu Disiplin Tata kelola Tata kelola Manajemen Sehingga kita Hurmat Tapi tadi Kita harus saling Melengkapi Sehingga saya Tunjukkan ke publik Bahwa saya Hurmat sekali Sama polisi Sama tentara Coba kita bisa apa Ngadepi bandar narkoba Kalau enggak polisi Bisa apa Coba menjaga NKRI Kalau enggak tentara Begitu juga Ya sudah lah Kita memang Kita berkah Itu kalau Bersama-sama Enggak bisa kita sendiri Nah lalu Orang kayak saya itu Ya beberapa kali Sebetulnya saya itu Ditawanin jadi dokter Kekhawatiran saya satu Takut pas enggak punya uang Itu dok Dokter Kalau enggak ada duit Kan enggak pantas Jadi Repot gitu Daripada beban Sudahlah Enggak usah dokter Jadi kalau enggak punya uang Ya pantas Terus Kalau enggak punya uang Ya pantas Suatu saat Kalau mati Enggak ada yang hadir Ya pantas Enggak dokter Kalau sudah dokter Kok masuk neraka Dokter kok masuk neraka Apalagi rektor Kampus Islam Kok masuk neraka Kok kayak enggak pas Misalnya Rektor Unisya Ditanya Mungkar Nagir Enggak bisa Kan kayak Gimana Makanya harus sering Aji saya Supaya enggak malu Di depan Mungkar Nagir Masa rektor Ditanya Mungkar Nagir Enggak bisa Harus Berani bentak Ini saya rektor Pak Mungkar Nagir Kalau wali-wali dulu Berani Masyur di cerita Wali-wali Ditanya Merebuka 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 Saya ini guru Tawahid Kok kamu tanya Merebuka 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 Ada Satu kearifan Namanya Hidup itu apa Hidup itu adalah Cari sebanyak mungkin Supaya hidup itu Tidak tergantung Pada banyak hal Jika misalnya Cara berpikir Orang-orang modern Itu sebenarnya Banyak orang-orang ilmuwan Yang enggak ngagumi Amerika Bukan karena Angku enggak Untuk Memertahankan Kebesaran negara Sebesar itu Kebutuhan listriknya besar Kebutuhan tentaranya besar Kebutuhan apa Sementara negara Kayak Venezuela Atau Swiss Kebutuhannya enggak banyak Pertanyaannya Yang tergantung Dengan banyak hal Sama yang tidak Tergantung banyak hal Itu pintar mana Kalau dibalik Pertanyaannya gitu Negara-negara Masih itu enggak keren Kalau dibalik pertanyaannya Orang yang Untuk mempertahankan Eksistensinya Banyak Butuh banyak hal Dengan yang tidak Butuh banyak hal Itu pintar mana Orang yang Bahagianya Nunggu jadi dokter Nunggu jadi kiai besar Kiai viral Dengan orang yang Bahagia cukup Dengan ngopi Itu pintar mana Tapi kalau dibalik Pertanyaannya Orang yang tahu Nunggu hanya kopi Dengan nikmat yang banyak Pintar mana Makanya Mbak Mundo Kalau guyon itu lucu Aku ikut sekeh Ambil orang desa Yang membos warga Saya dulu Yang membos warga Kalau di sekeh ini Akhirnya Beliau memberi penjelasan Orang desa Itu pakanan enak Itu mau kopi Buk Terus warga itu Mok nuruti Yang dikarep Akhirnya Mok makan Ngopi 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 Pakanan Lian Nasi mandi Pizza Apa-apa Terus saya bilang Wah ini Itu mau nganti selera Tentang wanita cantik Itu juga sederhana Rontok pesak Cantik Rontok ireng Apa Bidadarinya Seperti itu Karena sangking Tidak pengalamannya Jadi Surga itu kan Nuruti apa yang diinginkan Kira-kira Keinginan orang kampung Kalau di surga itu apa Coba Makanan apa Coba Makanan Makanan Senangnya ketemel Gemblong Artinya Malaikat lebih suka Nangani surganya Orang-orang kampung Tiba-tiba Pak Riktor Ini sudah ribet Makanan apa saja Dicoba Terus kalau di mal Tau orang macam-macam Seliranya Macam-macam Enak mana Kalau sampai menjadi Malaikat pelayan surga Suka ngelayani Orang kampung Apa yang orang kota Orang kampung kan Jadi Ya itu Guyan ya Guyan tapi itu Menjadi pikiran kita Bahwa Orang yang banyak Kebutuhan Itu sebetulnya Banyak kebodohannya Karena menggantungkan Kebahagiaannya Dengan banyak Makanya Imam Shafi'i Ngetikan Istihna itu apa Al-istihna Anise'labi Yang dikatakan Kecukupan adalah Berusaha Sebanyak mungkin Banyak hal Tidak kamu butuhkan Bukan memenuhi Semua kebutuhan kamu Karena nafsu kamu ini Tidak ada batasnya Kalau kamu penuhin Tidak akan selesai Itu ada perempuan Yang kurang cantik Itu minta doa saya Terus doain suami Suami saya kaya Terus tak Guyanin Terus tidak minta Kalau suami kamu kaya Yang pertama Dirubah itu apa Rumah Supaya rumah saya Bagus Kedua apa Mobil Supaya mobil saya Bagus Nanti yang Di evaluasi Itu kamu Mobil bagus Alpat Rumah mewah Istrinya Kamu Pasti itu Di evaluasi Langsung Tidak usah Sudah gini Jadi pertama Yang di evaluasi Itu Kaya itu Coba kalau suami Kaya itu Yang di evaluasi Pertama Rumah Rumah ganti Setelah itu apa Mobil Kira-kira berikutnya Akhirnya Sudah bagus Tidak jadi Tidak jadi Nabi Ibrahim Itu pernah minta Umur panjang Keren umur panjang Sama Allah Tidak di jawab Datang orang tua Itu mertamu Ke Nabi Ibrahim Terus disugui Dikasih kurma Apa itu Kok kurma apa Anggur Anggur yang sudah matang Matang sekali Sudah Dimakan Setelah dimakan Meler keluar lagi Dimakan lagi Meler lagi Terus Nabi Ibrahim Masuk lagi ke kamar Ya Allah Doanya tak cancel Nanti kalau saya tua Kayak itu Jadi Allah itu Tidak jawab Langsung Tapi ngirimkan itu Ya Allah Tidak jadi Tidak jadi Nanti takut Saya pernah mengalami Jadi kaya tadi Ada ibu-ibu Ya kurang Ya tidak Pati cantik Suaminya itu Miskin sekali Minta doa saya Supaya kaya Bareng kasih pertimbangan Itu Udah Tidak usah Tidak jadi Jadi itu Kearifan Tapi kearifan ini Harus kita tanamkan Saya tidak bisa Bayangkan Indonesia Yang besar ini Nanti kan tidak ada Kona Menerima Yang pantu Coba sekarang Ada COVID Andikan Indonesia Kayak Perancis Saya beberapa kali Punya tamu Orang yang hidup Lama di Perancis Bahkan dapat istri Orang Perancis Itu dulu Tidak begitu Mencintai Indonesia Tapi setelah di Perancis Dua tahun Wah Indonesia hebat Di Perancis Itu kata dia Kalau cerita Semua kebutuhan Masyarakat itu Dibebankan ke negara Apa saja Minta negara Apa saja Sementara Indonesia Coba kalau Indonesia Mengalami seperti ini Kok tidak ada Konaan Bisa kios Indonesia Orang miskin Nyalakan negara Kelaparan Nyalakan negara Apa saja Baru katanya Dididik kiai Jogeman Nyalakan Nolong liyo Suri pun Rombok yang pantu Diam Sampai gak ngerti Kalau COVID Banyak tuh Orang-orang kampung Orang lugu-lugu Bahannya Saking COVID Salam Muka-muka Umur yang panjang Dikira COVID itu Nama orang Yang ahli sosial Mbak Ini dana Saking COVID Sampai Sampai Salamku Muka-muka Umur panjang Bingung kan Yang nganterin Ini Ini gimana Yang mau menjelaskan Memang gak Saham Ripet Tapi saya pastikan Bahwa Dengan keadaan Seperti ini Kita bahagia Kita stabil Itu jelas Barokahnya Kalimah tadi Moto tadi Atau pegangan hidup tadi Makanya disebut Al-ibarat Kutun Li'a Ilatil Mustami'in Bahwa Redaksi Atau Kata-kata Atau pegangan Atau filosofi hidup Apalah namanya itu Itu adalah Penyemangan Penyemangan Karena Kata-kata ini Memang luar biasa Ketika sahabat Perang Perang demi kebenaran Zaman itu Pasti benar Karena yang dibila Nabi Dulu itu kan enak Zaman Nabi Yang dibila Mesti benarnya Musuhnya Mesti salahnya Sehingga dulu itu Memang harus tegas Kalau sekarang Mau tegas gimana Yang kamu bila Gak mesti benar Musuhnya Gak mesti salah Ripet kan Misalnya saya Tukaran sama Pak Rektor Kamu mau bila mana Kan bingung Saya gak mesti benar Angsa ada Nabi Pak Rektor Apa lagi Gak mesti benar lagi Ribet kan Jadi kalau Kita mau perang sekarang Itu mau pede Gimana Makanya Banyak ulama Sekarang itu Mau tegas itu Gak berani Karena ya Ya banyak hal Yang abu-abu lah Wilayahnya Misalnya pilihan presiden Pilihan bupati Pilihan menteri Kamu mati-matian Bila itu Yang kamu bila Gak mesti benar Musuh kamu Gak mesti Salah Misalnya Pilihan bupati Wah ini Kabupaten ini Baik kalau bupatinya ini Yang satu bilang ini Terus Tim suksesnya Kamu tanya Kamu yakin Ya gak juga Lah kenapa semangat Kan sahabat Botohnya Paling alasannya Itu aja Bukan yang lain Beda dengan zaman Nabi Nabinya mesti benar Abu Jahalnya mesti Salah kan enak Aturan mainnya Jelas Singkat cerita Dalam perang itu Banyak sahabat Yang ngalami luka Ngalami apa Kemudian Jurhat Ke Nabi Nabi gara-gara Derekan jenengan Ngikuti jenengan Seharus ngalami Seperti ini Seperti ini Angiranya orang itu Diapresiasi sama Allah Keluannya Ternyata sama Allah Malah diapresiasi Malah diturunkan Ayat Malah diturunkan ayat Kalau kamu sakit Karena perang Orang-orang kafir itu Ya sakit Itu saja berani Padahal demi kekafiran Padahal kamu punya nilai lebih Itu berharap kepada Allah Yang mereka gak punya Saya jadi kia Itu ya kadang mangkel Karena yang benci Ya benci Yang seneng itu Ngel-ngel loh Kayak pak bece Jadi semuanya ribet Ya iya Yang benci ya ganggu Yang seneng ya Ganggu Tambah temen Seribet Tapi kalau sudah ingat Bandar narkoba Mereka berhadapan dengan polisi Kadang ditembak Karena kesalahannya terlalu fatal Antar persaingan mereka Juga bisa Timbak-timbaan Karena merebut pasar narkoba Itu saja mereka berani Kok kita yang jadi kiai Kadang dicium tangannya Diurumati gak berani Hanya takut Apa ya Musibah-musibah kecil Atau problem-problem kecil Nah iya Kalau kita bandingannya gitu Kalau kamu mau tahajud Kedinginan Itu masih nanti Di sisapowo itu gitu Maling ayam Itu keluar malam-malam Hanya dapet ayam Itu gak takut Dingin Ya gak takut digebuki masa Kamu mau tahajud aja Takut dingin Makanya nanti Hisapnya orang soleh Itu nanti Dijajarkan orang dolim Terus diperbandingkan Wah itu habis kamu Kalau itu Jadi misalnya Muni sola mau rapat Tapi ini malam Kalau malam dingin Nanti saya masuk angin Wah anak-anak pang Di perapatan Berani kamu Kalau sudah perbandingannya gitu Itu ribet kita nanti Makanya itu kalimat Kalimat itu moto Atau filosofi hidup Sehingga Diulang lagi Nasihat itu Kalau kamu kena luka Orang-orang yang gak bener Juga kena luka Itu aja berani Demi ketidakbenaran Masa kamu demi kebenaran Akhirnya orang itu Itu kalimat Itu hero ini Makanya kita ini Penting ya Makanya tadi Himna Unisola Dimulai kalimat Kalimat Dimana-mana Itu ya barokahnya ajaran Atau barokahnya kalimah Saya sebut kalimah saja Pakai bahasa santri Karena Dalam tradisi santri Sebut kalimat Ada yang riwayat Insyaallah Kenapa mereka Dimana-mana Meskipun sekolah Di Amerika Di Australia Bahkan di Unisofed Tetemuk Itu barokahnya ajaran Yang benar Allah itu siapa Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya Apa Awal Dia harus wujud awal Sebelum makhluk yang lain Sehingga ketika Ada negara yang maju Yang tertip Manajemennya tertip Masyarakatnya makmur Tapi punya Tuhan Yang Yang tidak seperti itu Tidak awal Itu sudah tidak nyaman Karena Tidaklah keren Tuhan saya Karena Tuhan saya itu Al-awal Dat yang per Taman Tuhan saya keren Dat yang tidak mati Tuhan yang tidak mati Yang tidak pernah Ngalami kematian Sehingga tontonan Atau yang dilihat Kenikmatan-kenikmatan Yang lainnya Tidak mengubah dia Pendirian tentang Tuhan Karena mantapnya Satu Kalimatnya Di bawah Tuhan itu Harus satu Harus awal Harus tidak mati Tidak rusak Tidak ngalami Apa-apa yang membahayakan Sehingga ketika Ditawarin Tuhan yang lain Meskipun Menjanjikan secara Finansial Atau kemakmuran Mereka tidak tertarik Itu coba Itu barokahnya makmur Atau barokahnya ajaran Barokahnya ajaran Dan sering negara Islam Sering negara Islam itu kalah makmur Dengan mereka Tapi barokahnya ajaran ini Tetap apa Tetap Islam Makanya Nabi Ibrahim Nabi yang sukses Bikin Sehingga kita Kita ini Bekti sama orang tua Misalnya Itu ya karena ajaran Sehingga ketika Ada orang tua Yang agak Berengsek gitu Anak-anak tetap Hormat Punya orang tua Yang miskin Yang sudah miskin Tukang tombok nomor Banyak kan di kampung Ya tetap Hormat Coba Kalau dari awal Kita ngajari Orang tua kamu Hormati ya Kalau baik Kalau tidak Ada usah Bisa geger Indonesia Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertip Karena ada Tadi Ada ajaran Nah ini disini Pesantren dan Unisullah Semua harus berkontribusi Membuat ajaran yang benar Itu adalah Ciri utama Islam Sehingga Islam ini dimulai Dengan ajaran Kalimat Tuhakin Alihana Sehingga Kita tenang Seperti ini Saya ini termasuk Kiai yang tenang Meskipun kata orang banyak Saya ini kaya besar Tapi termasuk Kiai yang paling tenang Termasuk yang paling tenang Karena saya ini pakai Masjab Orang-orang hebat Saya berkali-kali cerita Orang Orang kayak Imam Shafi'i itu Orang yang luar biasa Saya berkali-kali cerita Orang yang tadi Nyium tangan kamu Ya Imam Shafi'i Di belakang itu Ngerasani kamu Nguhujat kamu Jawabannya enak saja Berarti saya Alhamdulillah orang yang Wibawa Buktinya di depan saya Enggak berani Jadi enteng saja Diceritanin Sebagian kampung Sebagian separoh Dari warga kamu Itu gak suka kamu Ya bagus lah Gak suka saya Gak akan utang duit saya Dimana-mana orang utang Itu karena teman dekat Kalau gak seneng Pasti minimal gak utang Gak pinjem mobil Gak pinjem Berkah mana Yang seneng sama yang gedek Jadi dianggap enteng saja Semua yang dialamin Dianggap Enteng saja Misalnya punya istri Pemarah Ya bagus lah Marahin suami Kalau marahin tonggo Marahin ribet Jadi kamu harus Terima kasih Kalau dimarahin istri Bagus lah marahin saya Kalau marahin tonggo Ribet Jadi enteng saja Tapi kita sekarang Itu karena Nafsu ya Sehingga Ngadepi hidup ini ribet Ulama dulu Kalau mau mati Itu senengnya Bukan main Sudahlah Saya ini ingin Gak maksiat Kayaknya gak maksiat Taling efek itu mati Ya tidak apa-apa Kalau sebaiknya mati Ya mati saja Enteng saja Jadi melihat kematian Itu akhir dari segala keburukan Atau potensi keburukan Apapun baik kita sekarang Suatu saat mungkin Kita gak baik Yang bisa menghentikan Ketidakbaikan Atau potensi ketidakbaikan Itu apa coba Mati kan Berarti mati itu Mengerikan apa menyenangkan Mesti kamu gak berani menjawab Meskipun secara ilmu Kamu berani Tapi secara rasa Agak berani kan Saya ulang lagi ya Yang bisa menghentikan Keburukan Atau potensi keburukan Itu apa coba Apa Kematian Berarti kematian itu Menyenangkan Atau menyusahkan Apapun kamu gak berani jawab Karena kamu agak-agak duniawi Itu kelihatannya Tapi secara ilmu Kamu tahu kan Kalau mati itu Buruk-buruk banget Karena apa Itu akhir dari segala Betul Sehingga Nabi Ngajarkan kalimat itu Begitu luar biasa Nabi melihat dunia itu Begitu indah Ya Allah Kalau saya ini hidup Anggap saja hidup ini Menjadi modal Saya menambah segala kebaikan Jika suatu saat saya mati Anggap ma'wan Rohatan li Mingkulli syarrin Itu akhir dari segala Keburukan Saya Sehingga mati Hidup ya baik Karena disitu kita bisa Berkontribusi Beramal soleh Mati juga baik Karena mengakhiri segala Keburukan Nabi nanti Ngendikan lagi Orang mu'min itu Mengagumkan Semuanya baik Kalau baru dapat nikmat Dia syukur Maka itu baik Kalau dapat masalah Mereka sabar Itu juga baik Sehingga orang mu'min Dua sisinya pasti Baik Itu juga kalimat Mati itu emoto Atau pegangan hidup Nah berikut ini Saya beri contoh Ini kenangan saya Ini contoh terakhir Masalah Jadi orang terkenal Maupun tidak Disini dicontohkan Ilmah Muzali Di halaman 367 Di kitab saya 367 Jusnya 3 Di kitab Ikhya Kitab Ikhya Ulumuddin Disini beliau cerita Betapa untuk menjaga ikhlas Sebaiknya orang itu Tidak terkenal Tidak syuhrah Tidak terkenal Oke itu kita sepakat ya Karena kalau terkenal Mungkin orang dipaksa publik Dengan tanda kutip Untuk selalu berbuat baik Tapi karena Jaga imat Jaga imat Atau apa Tapi ketika dibalik Pertanyaannya Kamu rela Yang terkenal itu Orang gak benar Sementara yang orang benar itu Gak terkenal Lalu masyarakat Tahunya yang tidak Benar Kalau pertanyaannya dibalik itu Orang baik Wajib terkenal Kalau pertanyaannya dibalik Seperti itu Dokter yang benar Tidak terkenal Yang mal praktek Terkenal Kamu ingin Kondisi seperti itu Gak ingin kan Kampus yang bagus Gak terkenal Yang Kampus yang bagus Gak terkenal Yang gak bagus Artinya apa Gara-gara Olah kata Olah pikiran Ini logika Jadi rubah Lagi-lagi apa Jawaban itu ada Di kata-kata Sebetulnya Makanya Bab-bab seperti ini Gak usahlah Kita berdebat Berpolemik Sebaiknya Orang itu Kumul Menutup diri Sebaiknya orang terkenal Itu gak perlu Seperti itu Sudah Terserah Tuhan saja Makanya Saya mulai Dulu ngaji Sampai sekarang Itu ya Gak punya Apa tadi Punya Icon tertentu Atau punya Website tertentu Gak Sudah terserah Pengeran Saya juga Gak sok suci Materialistik Gak mikir Bukan papa Karena saya ini Saya ini Kiai Jadi biasa urusannya Sama Allah Sama makhluk Jadi pusing Kalau sama Sarasaranya makhluk Itu pusing Meskipun rektor Kalau nasihati saya Pasti gak saya terima Itu tetap makhluk Sudah 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 ngefek Kalau saya itu Sudah Bukan karena Saya sombong Ya memang Makhluk Betul Bukan Nasibnya Beja Tapi Makhluk Tetap Saya beri Contoh Ini Makalah Yang ditulis Imam Huzali Ilam Aslah Kawah Anna Asraljah Wa Intisar Sayyid Atau Sayyidi Wal Istihar Wa Madmum Balil Mahmud Al-Kumulu Ilaman Sahar Ruhu Ta'ala Linas Ridini Min Min Hui Ritaka Lufi Tola Bis Suhrati Min Minggu Jadi Kalau Kamu Ingin Ibadah Kamu Selamat Kamu Jangan Terkenal Tapi Resikonya Adalah Kalau Kebaikan Tidak Terkenal Maka Tidak Dikenali Kalau Tidak Dikenali Berarti Masyarakat Hanya Punya Percontohan Yang Tidak Baik Tidak 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 Ada Sebab Yang Apa Sar Lupa Bawaan EQ Tidak Bagus Lupa Bawaan Sering Dibentak Itu Tidak Masalah Karena Bawaannya Orang Tertekan Itu Lupa Coba Coba Kamu Apal Quran Terus Punya Kredit Jatuh Tempu Pas Hari Itu Aku Yakin Tidak Cerdas Sudah Itu Bawanya Orang Tertekan Pasti Pasti Lupa Jadi Ya Saya Teruskan Jadi Terus Ada Makalah Yang Sangat Bagus Sekali Tentang Itu Saya Baca Jadi Orang Yang Terlalu Mendewa Dewakan Humul Humul Itu Menutup Diri Oke Itu Baik Karena Dengan Humul Dengan Menutup Diri Anda Tidak Pamer Tapi Kata Imam Muzali Kamu Juga Harus Ingat Di Antara Syarat Nabi Itu Harus Mengumumkan Kalau Beliau Seorang Nabi Harus Memaklumatkan Kalau Beliau Seorang Nabi Supaya Bisa Diikuti Caranya Sholat Harus Diumumkan Sehingga Nabi Itu Mengatakan Harus Jamaah Karena Dengan Cara Jamaah Itu Bisa Solo Kamar Ruhai Tumuni Coba Kalau Nabi Sholat Nggak Diperlihatkan Kamu Harus Sholat Yang Bener Caranya Gimana Rasul Wah Itu Rahasia Bingung Nggak Kira Bingung Nggak Misalnya Amal Rahasia Selalu Lebih Baik Terus Ada Pertanyaan Nabi Ngetikan Kamu Sholat Yang Bener Caranya Gimana Nabi Ya Itu Rahasia Terus Gimana Coba Tapi Nabi Ngetikan Apa Solo Kamar Ruhai Tumuni Ya Sudah Kamu Sholat Niru Saya Sholat Berarti Nabi Sholatnya Diperlihatkan Atau Disembunyikan Diperlihatkan Jadi Begitu Juga Saya Berkali Kali Bilang Orang Tahu Kalau Itu Bidan Berdasar Tulisan Itu Bidan Tahu Kalau Itu Dokter Gigi Ya Itu Dokter Gigi Jangan Sampai Gara Gara Ada Tulisan Mau Periksa Gigi Di Toko Bangunan Gara 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 Apa Gak Ada Maklum Gak Ada Maklumat Disini Ulama Ulama Selalu Memaklumatkan Dirinya Termasuk Imam Ghazali Ketika Ngarang Kitab Dinamai Ikhya Ulum Iddin Bahwa Kitab Ini Bisa Menghidupkan Ilmu Ilmu Agama Yang Mulai Hilang Begitu Seterusnya Jadi Ini Ngaji Jadi Orang Itu Harus Ngerti Jadi Jangan Nuruti Emosi Sendiri Atau Logika Sendiri Bahwa Saya Suka Humul Ya Monggo Agama Islam Menyediakan Sarana Itu Uzla Itu Punya Sisi Kebaikannya Sendiri Tapi Zuhroh Terkenal Asal Tidak Nuruti Nafsu Juga Punya Sisi Kebaikannya Sendiri Setidaknya Umat Ini Punya Satu Master Kebaikan Yang Mudah Diakses Tapi Tadi Saya ulang Lagi Jangan Karena Hadun Nafsi Jangan Karena Kepentingan Pribadi Makanya Disini Disebutkan Allah Selalu Memerintahkan Para Nabi Kalau Ngamal Kebaikan Harus Dimunculkan Supaya Bisa Diti Ya Itu Tadi Kita Bisa Bayangkan Misalnya Nabi Menyuruh Kamu Harus Sholat Yang Benar Kemudian Sholat Nabi Sembunyi Lalu Ditanya Nabi Sani Rusia Pokok Itu Rahasia Kamu Tidak Boleh Lihat Sholat Saya Takut Ikhlas Ribet Kan Sehingga Jamaah Itu Statusnya Tetap Harus Nah Bedanya Harus Ini Ulama Berpendapat Harus Yang Apa Fardu Kifaya Tapi Fardu Itu Maknanya Harus Tapi Bukan Berarti Kalau Tidak Jamaah Sholat Tidak Sah Tetap Tapi Statusnya Jamaah Tetap Apa Harus Nah Barokah Harus Ini Orang Yang Baru Sholat Sholat Langsung Benar Karena Ada Ada Yang Diikuti Coba Kalau Mantan Dukun Baru Sholat Terus Sholat Sendiri Itu Mesti Mirip Mantra Karena Dia Tidak Ada Master Percontohannya Tapi Barokah Ada Master Orang Paling Bodoh Pun Kalau Sholat Ya Benar Karena Standar Ada Komandonya Ada Imam Sehingga Imam Ahmad Malah Berpikir Keras Syarat Sahnya Sholat Harus Jamaah Coroh Pikir Hanya Imam Ahmad Keras Sekali Jika Kalau Orang Sholat Sendiri Ada Orang Lain Yang Maunya Berjamaah Harus Bayar Orang Harus Bayar Demisah Sholat Itu Madhab Imam Tapi Kalau Madhab Shafi'i Hanya Mengatakan Yang Kalau Satu Komunitas Tidak Mau Melakukan Semuanya Apa Bisa Jadi Ini Sebelum Sesi Ringan Tanya Jawab Tanya 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 Nanti Pulang Pulang Jadi Tak Baca Lagi Biar Dapat Berkanya Imam Huzali Terus Kata Sebagian Ulama Terus Diperbandingkan Baik Yang Mana Amal Dipertontonkan Sama Tidak Terus Kata Imam Huzali Kalau Orang Itu Bisa Jaga Tidak Ria Maka Sebaiknya Dipertontonkan Karena Kebaikan Harus Yang Muncul Bukan Yang Tidak Baik Yang Muncul Makanya Ketika Memaklumatkan Diri Sebagai Ingin Jadi Generasi Khaira Ummah Itu Kalau Diterjemah Itu Kan Wah Khaira Ummah Ummah Terbaik Itu Kan Agak Angkuh Tapi Tidak Apa-apa Masa Kita Kampanye Siap Degradasi Murah Lucu Masa Jualan Itu Lucu Kita Memang Ingin Mengkhidmai Ummah Berbakti Dengan Ummat Membantu Supaya Jadi Generasi Khaira Ummah Tidak Apa-apa Dimaklumatkan Supaya Dengan Itu Ya Sama Kita Dokter Maklumatkan Dokter Kiki Dokter Kandungan Dokter Kandungan Kandungan Jadi Barokahnya Maklumat Jadi Saya Mohon Sekali Saya Sendiri Sebetulnya Orang Yang Tidak Siap Terkenal Tapi Sudah Terserah Allah Saja Kalau Itu Cara Allah Menyebar Kebaikan Ya Monggo Pokoknya Kita Tawakal Saja 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 Terima kasih.